Drama Korea baru-baru ini jadi trending di Indonesia. Selain ceritanya yang menarik, para pemeran drama Korea yang cantik dan tampan membuat para penonton terkesima dan jatuh cinta dengan drama Korea. Sebut saja drama Korea The World of Married, She Was Pretty, dan Love in the Moonlight yang sedang tayang di layar televisi Indonesia sukses membuat netizen ketagihan untuk penonton drama Korea. Akan tetapi, sangat disayangkan seringkali drama Korea yang ditayangkan di televisi tidak lengkap dan banyak adegan yang dipotong, sehingga ceritanya menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, berikut adalah rekomendasi situs streaming dan download drama Korea berbaik tahun 2020. Drakorindo.fun Drakorindo.fun merupakan salah satu situs streaming yang paling banyak diminati saat ini. Situs ini menyediakan ratusan drama terbaru dan terupdate lho. Selain digunakan untuk streaming, Drakorindo.fun juga menyediakan fasilitas untuk mendownload kontennya lho. Ada banyak link download yang disediakan di Drakorindo.fun. Link downloadnya juga sudah per-episode ya. Jadi, bagi teman-teman yang mau download Drakor terbaru, bisa langsung ke Drakorindo aja ya guys. Dramaku.live Dramaku.live juga merupakan situs nonton drama Korea yang gratis. Subtitle-nya juga sudah menggunakan bahasa Indonesia ya. Tersedia ragam pilihan genre drama Korea dari yang mulai komedi, fantasi, dan masih banyak lagi. Drama Cute VIP Situs nonton drama Korea terbaik dengan deretan Drakor terbaru yang bisa teman-teman mencoba yaitu Dramacute.vip. Di situs ini, tersedia drama yang sedang dan antayang. Kidramaindo.tv Kidramaindo.tv Situs streaming nonton drama Korea yang menyediakan ragam serial drama Korea dan variety show. Selain itu, di situs ini juga menyediakan daftar drama Korea yang sudah tamat ataupun yang sedang berlangsung atau ongoing. Kidramaindo.tv cocok deh buat kawan-kawan yang mau nambah koleksi drama Koreanya. Uwatch.ro Sama seperti situs streaming yang lain, di uwatch.ro teman-teman akan menemukan banyak drama Korea dengan subtitle bahasa Indonesia berkualitas HD. Enaknya, di situs ini menyediakan mode gelap atau dark mode, sehingga teman-teman bisa menonton drama Korea sepuasnya ala-ala di bioskop itu. Nah, berikut tadi merupakan sedikit informasi mengenai 5 situs nonton dan download drama Korea tahun 2020. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya kawan-kawan. Biar bisa tetap dapat info terupdate menarik seputar Kpop. Terima kasih. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya kawan-kawan. Terima kasih. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya kawan-kawan.